Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua mantri official 03 gua sekarang berada di dermaga 3 kita pantau proses kapal baru yang telah menghilang selama 20 tahun yaitu PNP Tribuanasatu sekarang kapal Tribuanasatu melakukan uji coba sandar di dermaga 3 gimana reaksinya dan gimana fasilitas-fasilitas yang berada di dalam kapal Tribuanasatu kita saksikan teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe channel dan share agar channel gua selalu berkembang dan memberikan informasi seputar PNP kita lihat sama-sama teman-teman oke cidok oke teman-teman ini kapalnya Tribuanasatu ya tampilan baru berwajah baru persiapan mau sandar uji coba di dermaga 3 dan kapal ini Tribuanasatu akan mulai beroperasi kembali ya teman-teman di perairan Selat Sunda tujuan Merak Bakauni Tali kapal sudah mulai diturunkan persiapan untuk sandar uji coba di dermaga 3 oke teman-teman ini udah mulai persiapan ya ke pintu ram door kapal nih ini ada beberapa dari pihak PT Trimas ya sudah standby dan juga ada dari tugas di PTD kelas 2 Banten untuk survei kapal Tribuanasatu yang sudah vakum selama 20 tahun ya teman-teman sekarang beroperasi kembali di perairan Selat Sunda Merak Bakauni ya oke dan untuk ketinggian kapalnya 4,3 meter teman-teman oke uji coba unit pickup masuk waduh paten oke mantap oke kita coba masuk dalam ya kita lihat dalamnya ini ketinggian kapalnya 4,30 meter teman-teman ini tampilan dalamnya untuk hardeck bawah nah ditemenin juga sama 100 sudah mantep mantep mewah ya bawah kartek aja mewah chatnya pada baru-baru ini udah sekian 20 tahun di chat kembali dilarang dilarang merokok agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya untuk di dalam kapal dan ini bawaannya teman-teman dilarang buang sampah ke laut dilarang menghidupkan mesir kendaraan selama pelayaran sampai pintu rampa dibuka kembali penumpang dilarang tinggal di dalam kendaraan dan di geladak kendaraan oke kita lihat spill nah ini untuk tangga penumpang teman-teman oke sehat sendiri ya super mewah kapal yang selama 20 tahun kembali beropasi kembali ya oke kita sepi ruangan-ruangannya oke teman-teman kita menuju ke kardek atas ya untuk kendaraan pribadi di atasnya juga super mewah juga ya nanti kita lihat sama-sama ruangannya ini buat kendaraan pribadi beladak utama ini tangga naik ruangan penumpang oke teman-teman kita coba masuk ya ke ruangan VIP room oke kita masuk bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman ini dari ruangan VIP room ya ekonomi di kapal BMP Tribuana 1 oke sama aja kayak VIP ini peletnya ya sos pria belikan barang bisa ada disini ya nah ini mewah banget teman-teman disitu ada ruangan informasi disini dan juga oke kita coba masuk kembali teman-teman ke ruangan yang berbeda VIP room ya oke nah ini tampilannya teman-teman super mewah super bagus mantap gak kalah sama kapal-kapal ekskutit ya oke kursi nyempuk banget oke ini ada jaket keselamatan ya sos dewasa dan juga jaket keselamatan untuk anak-anak teman-teman ada di lemari ini ya jaket keselamatan juga oke awasi dengan CCTV ya di semua ruangan yang berada di KMP 301 jadi teman-teman yang ingin naik kapal 301 ini oke ini tempat kantin ya teman-teman sendiri ada ruangan menyusui juga nih sampah mewah banget ya nah ini ruangan supir driver supir bisa disini serahatnya teman-teman kita masuk mantap teman-teman ada toiletnya juga ada ACnya juga ya nah ini toiletnya kita spill oke mewah banget ya toiletnya kepala supir nah ini tempat tidurnya nih oke ini empuk banget nih mantap per mewah ini ada jaket keselamatan ampar juga ada ya di garang merokok guys kita beralih ke ruangan ekonomi teman-teman oke kita masuk ruangan ekonomi seperti apa oke seperti ini itu ruangan ekonomi berada di kapal Tribuana satu ya super mewah super bagus gue rasa sih buat teman-teman yang mau naik kapal Tribuana ini gue yakin teman-teman bakalan rasa yaman enak banget sumpah untuk duduk penumpangnya juga ya kalian disini bisa nonton tv santai-santai AC juga ya gak kalah gak kalah sama yang di viv-nya ya teman-teman oke mewah banget kita spill lagi oke ini teman-teman kalau mau bersantai di luar juga bisa sambil melihat pemandangan pemandangan kita bisa duduk dan bersantai disini sambil melihat pemandangan laut pulau dan kapal-kapal yang lainnya orang duduk atau bersantai di lirik kapal ya dua ada ribawan-ribawannya dan ruangan di penyuswi jalan kastroo yang lainnya lirik kapal Terima kasih.